Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan sabda firman Tuhan untuk saling membangun, saling menasihati di dalam Tuhan Yesus. Kiranya roh kudus dari Tuhan memimpin kita semua di dalam kebenarannya. Pada kesempatan sahabat sore ini saya ingin menyampaikan satu nas firman Tuhan dengan judul Menjaga status ahli waris Allah. Menjaga status ahli waris Allah. Judul ini saya kutip dari kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita buka Bapak Ibu. Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa melihat di sini. Kita adalah ahli-ahli waris Allah. Dan bagaimana kita disebut sebagai ahli waris Allah. Bagaimana kita diakui sebagai ahli waris kerajaan Allah. Yaitu ketika kita menjadi anak yang diakui oleh Tuhan. Bukan anak yang hanya mengaku-ngaku sendiri. Hari ini banyak orang-orang di luar sana yang mengaku, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Namun ternyata apakah betul ketika mengaku saja bahwa Yesus Kristus adalah Allahnya, maka otomatis menjadi anak Allah. Apakah demikian? Nah tentu ini patut kita selidiki lebih mendalam Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengajarkan orang dan akhirnya orang hanya memegang sepotong itu saja yang dia pegang. Lalu tidak melakukan apa-apa lagi dan berharap ia akan selamat. Nah tentu tidaklah demikian. Dan menjadi anak Allah, menjadi ahli waris Allah tentu juga perlu ada tanda buktinya. Apa yang menjadi tanda bukti? Kalau kita di dalam kehidupan ini, mengaku-ngaku sebagai anak dari seseorang, itu bisa dibuktikan. Salah satunya lewat surat-surat. Atau bisa juga dengan cek darah atau tes DNA, maka akan ketahuan. Ini darah daging dari siapa? Orang tuanya siapa? Itu semua bisa dibuktikan. Nah begitu juga di dalam keadaan rohani, juga demikian. Kita dianggap sebagai anak, diakui oleh Tuhan sebagai anak, itu ada syaratnya. Ada hal yang perlu kita lakukan. Yaitu apa? Dengan kita dibaptis. Dibaptis dengan cara yang tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita menjadi satu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan juga terlebih lagi dosa-dosa kita ini dibersihkan. Jadi bukan lagi kita diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh dunia. Namun kita sudah dibersihkan. Dan kita hidup di dalam roh, di dalam kehidupan yang baru, di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk itu, maka perlu sekali kita dibaptis dengan cara yang tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Banyak hari ini yang ragu, yang bingung. Loh, saya sudah dibaptis sebelumnya. Apakah harus dibaptis lagi untuk dua kali? Bukankah dibaptis itu hanya satu kali saja? Ya, betul kalau itu sudah dilakukan dengan tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara-cara Tuhan. Kalau belum, maka yang pertama, yang kedua, yang ketiga sebelumnya itu, belumlah dianggap ya Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan sesuai dengan kebenaran. Maka kita diakui menjadi anak Allah. Dan kemudian juga, ketika kita menerima roh kudus di dalam kehidupan kita, maka disitulah satu tanda bukti. Ada bukan kita yang mengaku-ngaku, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mengakui kita. Lewat roh kudus, roh Yesus yang ada di dalam diri kita. Mari kita bersama-sama melihat satu nas di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat 14 sampai 17, Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-8, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 8, ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bisa melihat disini dengan sangat-sangat jelas. Bahwa ketika kita menerima roh kudus, itulah sebuah tanda. Bahwa kita betul-betul terbukti menjadi milik Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Maka kalau kita sebagai anak Allah, kita berhak atas warisan dari Allah. Yaitu kerajaan Allah. Maka hari ini, mari kita pegang kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya Bapak, Ibu. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita sepelekan bagaimana kita harus mendapatkan status sebagai anak Allah, ahli waris Allah. Dan juga kita perhatikan keluarga kita. Apakah mereka sudah memegangnya, sudah mendapatkan status tersebut? Dan kita semua menjaga status itu. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita renungkan Bapak, Ibu. Di Jabotabek selama masa pandemi ini, kita sudah dua kali mengadakan baptisan. Tentu di luar dari orang-orang yang puji Tuhan telah menerima baptisan, telah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan dari Tuhan. Tentu masih ada orang-orang lain yang masih di dalam keraguan. Ya, ragu-ragu, aduh. Nanti aja deh tunggu aman. Nanti aja deh tunggu saya gak sibuk. Nanti saja tunggu ini dan itu dan sebagainya. Atau ketika ada anak kecil, anak bayi yang mau dibaptis, nanti deh tunggu udah besar, udah mengerti. Nah masalahnya Bapak, Ibu, kita perlu mengingat di masa-masa seperti saat ini. Siapa yang bisa memprediksi umur manusia? Ya, tentu kita tidak ada ya yang mau berharap yang jelek-jelek terjadi tentu gak ada lah. Tetapi apa boleh buat? Kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita sepenuhnya. Apalagi soal hidup dan mati. Ini semua ada di dalam tangan Tuhan. Nah maka tugas kita adalah memegang kesempatan tersebut Bapak, Ibu. Memegang kesempatan untuk mendapatkan status sebagai anak Allah, sebagai ahli waris Allah. Dan juga menjaga, mempertahankan itu dengan segenap hati, segenap kekuatan diri kita. Maka kalau kita bisa bertahan, Nisaya kita akan menerima yang terbaik, yang kita idam-idamkan, yang kita nanti-nantikan, yaitu kerajaan surga. Dan kenapa harus menjaga status sebagai anak dan ahli waris itu? Kenapa harus menjaga status sebagai anak dan sebagai ahli waris itu? Yang pertama, karena mungkin banyak hari ini orang yang tidak menyadari betul-betul bahwa ia adalah anak raja. Ya, anak raja. Bapak kita, Tuhan Yesus adalah raja segala raja. Namun ketika kita sudah percaya, Lalu di dalam perjalanan waktu, Adakah hari ini kita masih dengan kekuatan iman, Dengan sepenuh keyakinan, Percaya bahwa kita ini adalah anak raja. Menyadari hal tersebut. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara Saudari? Karena kehidupan manusia penuh dengan perubahan. Ada masalah-masalah yang silih berganti. Satu selesai, ada lagi. Tantangan yang ini selesai, Kemudian harus kita taklukkan yang berikut-berikutnya lagi. Dan memang beginilah kehidupan kita. Jadi walaupun seberapa sulit hidup diri kita, Maka kita adalah tetap anak raja. Tetap anak raja yang harus menjaga harkat dan martabat, Bapak kita, sang raja. Saat sebuah ilustrasi, Mengingatkan kepada kita, Dan boleh memberikan pengajaran-pengajaran bagi kita Bapak Ibu. Suatu kali di suatu kerajaan, Ada orang-orang yang ingin mengkudeta sang raja. Tapi tentu dengan persiapan yang matang. Oh raja ini ternyata punya seorang anak bayi, Calon penerus tahta kerajaan. Maka disiasati, Gimana caranya tunggu waktu yang tepat, Anak bayi tersebut, Anak raja tersebut, Itu harus diculik, Lalu kemudian dibawa ke satu tempat. Nah ternyata rencananya itu adalah, Pada saat itu musim dingin, Anak bayi tersebut diculik, Lalu kemudian diserahkan kepada seseorang, Ke atas gunung, Lalu dengan tujuan supaya mati anak bayi tersebut. Lalu ketika dipercayakan kepada seseorang, Ternyata Bapak tersebut tidak tega, Tidak sampai hati untuk menaruh bayi tersebut, Menggeletakan bayi tersebut begitu saja. Jadi akhirnya ia memutuskan, Ia dan istrinya, Yaudah deh, Pelihara saja, Rawat saja, Rawat anak bayi tersebut. Dan dia tahu itu adalah anak raja, Jadi dia punya kewajiban juga. Walaupun dia sebenarnya terancam nyawanya, Tetapi dia memutuskan untuk merawatnya. Singkat cerita, Sampailah anak bayi tersebut, Sudah besar, Semakin bertumbuh dewasa, Dan hidup sebagai keluarga petani yang sangat-sangat sederhana. Namun ia bisa menerima segala sesuatunya tersebut. Sudah nyaman dengan segala sesuatunya. Karena tidak dikasih tahu bahwa ia anak raja, Maka ia pun tidak menyadari, Oh iya, saya ini anak raja. Tidak tahu. Karena belum dikasih tahu Bapak Ibu. Jadi dia sudah nyaman dengan kehidupannya selama belasan tahun, Bahkan puluhan tahun tersebut. Nah orang Kristen, Saudara-saudari, Itu banyak yang seperti itu. Banyak yang tidak menyadari, Banyak yang belum mengenali dirinya sendiri, Siapa dia sebenarnya? Adalah anak raja. Maka kehidupannya, Ya sudah, Seadanya saja, Seperti itu. Ya mau berbuat, Ya sesuka hati dia, Sebagaimana seorang rakyat biasa, Bukan sebagai seorang anak raja. Inilah realita kehidupan iman kekristenan. Apakah kita, Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Menjadi orang yang juga demikian. Kita terlena di dalam kehidupan, Kita sudah terlalu nyaman dengan kehidupan ini, Lalu tidak lagi mempedulikan soal iman. Atau sebaliknya, Kita memang sudah menyadari hal tersebut, Dan kita berusaha untuk menjaga nama baik, Melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sudah, Puji Tuhan. Mari kita tingkatkan hal tersebut. Nah, Kembali ke ilustrasi tersebut, Ternyata, Suatu ketika, Orang tua angkatnya ini, Tidak lagi dapat menyembunyikan. Mereka merasa, Oh, Anak ini sudah harus tahu, Bahwa dia adalah anak raja. Apalagi, Kemelut di kerajaan, Kerajaan kacau, Kalau dia tidak cepat-cepat muntah, Tahtaraja akan jatuh begitu saja, Dan ia tidak bisa menggantikan posisi sebagai raja, Sebagai penguasa. Dan setelah diberitahukan, Akhirnya dia pun berusaha, Untuk bersikap, Sebagai mana mestinya? Sebagai seorang anak raja. Dan dia kembali ke dalam kerajaan itu, Untuk menuntut haknya. Karena apa? Karena dia adalah anak yang sah. Darah daging daripada raja. Diakui oleh raja. Sama halnya dengan kita hari ini. Ketika kita sudah dipanggil, Dipilih oleh Tuhan, Begitu istimewa Bapak Ibu. Karena di luar sana, Begitu banyak orang yang mencari-cari. Namun belum menemukan Allah sejati. Belum menemukan kebenaran yang sejati. Lalu kenapa, Kita yang sudah diberikan anugerah istimewa tersebut, Mau menyanyiakannya begitu saja. Atau menyepelekan hal itu begitu saja. Jadi, Melalui hal ini, Kiranya kita diingatkan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Banyak orang juga hari ini, Ketika menghadapi berbagai kesusahan hidup. Berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian, Tidak lagi mempertahankan imannya. Tidak lagi mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Mulai perlahan meninggalkan pelayanannya. Mulai meninggalkan ibadahnya. Apalagi masa-masa seperti ini, Sepertinya sangat mendukung kita, Untuk meninggalkan pelayanan-pelayanan kita. Atau meninggalkan ibadah kita. Banyak di masa-masa seperti ini, Kita tidak lagi peduli, Ah, saya mau ambil bagian di dalam pelayanan ini dan itu. Saya mau membantu ini dan itu. Kita berinisiatif untuk terus mengobarkan karunia-karunia. Ini yang harusnya kita lakukan. Dan kemudian juga sangat disayangkan. Padahal sebenarnya ketika kita di masa-masa menanti, Di masa-masa pandemi seperti saat ini, Justru kita akan lebih lagi dapat menemukan kasih Tuhan. Merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menantikan pertolongan daripada Tuhan. Menantikan waktunya Tuhan bekerja secara nyata, Bekerja secara indah di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bisa bertahan, Kita akan menerima warisan. Sebab kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Sebenarnya kalau kita renungkan Bapak Ibu, Kalau di luar sana banyak yang demi mempertahankan hidup untuk makan dan minum, Lalu berkompromi terhadap dosa. Melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran. Jangankan hanya itu. Alkitab mengatakan bahkan jika kita mendapatkan seluruh isi dunia, Itu tidak sebanding dengan iman kita, keselamatan kita. Percuma kalau kita tidak mendapatkan keselamatan. Percuma kalau kita tidak bisa mencapai kerajaan surga. Jadi mari kita, hari ini yang di dalam keraguan hati. Hari ini yang di dalam ketidakyakinan. Hari ini yang di dalam keresahan-keresahannya. Mulai berpikir, aduh mau cari siapa lagi ya sebagai manfaat saya. Mau mencari alah-alah lain. Nah, kiranya kita boleh mengingat firman Tuhan hari ini. Mari kembali kita melihat di dalam Galatia pasal yang keempat Bapak Ibu. Galatia pasal empat. Nah, karena di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal alah, Kamu memperhambakan diri kepada alah-alah yang pada hakikatnya bukan alah. Tetapi sekarang sesudah mengenal alah atau lebih baik, Sesudah kamu dikenal alah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi sabar sedikit, saudari-saudari. Bersabarlah lagi. Nantikan waktunya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan inilah sebuah pembuktian iman. Inilah saatnya kita menunjukkan kasih kita yang sesungguhnya. Bukan hanya perkataan di mulut saja, Tetapi kita buktikan dengan satu wujud nyata di dalam kehidupan kita. Benarkah kita masih tetap taat? Benarkah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Tidak mau berpaling kepada alah-alah yang lain? Ini pembuktiannya. Dan karena kita adalah anak raja, Maka alah kita, Yesus Kristus tentu akan mengutus rohnya sendiri. Yang adalah penghiburan, pertolongan bagi kita. Sumber kekuatan bagi kita. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan sebuah jalan, Atau sumber hikmat, sumber kekuatan bagi kita, Maka itulah yang harus kita dapatkan. Harus kita kedegukan. Dan roh kudus ini bukan karena kita percaya, Otomatis kita dapat begitu saja. Di dalam kisah para rasul, Banyak pasal yang menyebutkan bahwa Murid-murid Yesus sendiri, Itu pun harus memohon, Harus meminta, Baru mereka bisa mendapatkan. Dan tentunya, Karena ini berhubungan dan keselamatan, Ini akan menjamin kita, Membuktikan kita adalah anak alah, Ahli waris alah. Dan juga menjamin kita, Sampai kita mendapatkan yang seluruhnya, Sepenuhnya. Setelah kita diadili, Dihakimi, Maka kita bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Mempertanggungjawabkan iman kita. Yaitu lewat roh kudus, Yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah, Dengan roh kudus ini juga, Yang membuat kita, Bisa berseru, Bisa memanggil, Ya Abba, Ya Bapak. Kata Ya Abba dan Ya Bapak, Kalau kita perhatikan, Kalau kita, Renungkan Bapak Ibu, Ini sangatlah, Bukan hanya indah, Tetapi juga punya makna yang, Menunjukkan, Kedekatan, Hubungan yang sangat dekat, Hubungan yang sangat harmoni, Sangat intim dengan, Sang Bapak. Ini juga adalah sebuah panggilan sayang, Panggilan hormat kita. Karena kita tahu, Oh, Bapak kita begitu dekat. Ini juga adalah, Kehangatan. Jadi, Bukan panggilan sembarangan, Bukan panggilan yang biasa. Nah, Bagaimana kita bisa, Memanggil dengan begitu, Lembut, Begitu penuh makna. Ini karena, Kita mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, Maka, Membuat kita semakin tahu, Apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sih yang diinginkan Tuhan, Kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan membuat kita, Harusnya ya, Harusnya, Membuat kita semakin taat. Harusnya membuat kita semakin takut. Takut dalam arti yang positif ya, Takut kepada Tuhan. Ketika kita mau melakukan dosa, Oh, Ada, Takut akan Tuhan di dalam diri kita. Maka kita, Langsung mengurungkan, Niap hati tersebut. Dan, Karena kita tahu, Sang Bapak, Akan menolong kita. Sang Bapak kita, Akan menyelamatkan kita. Akan memberkati kita. Dengan cara-caranya yang ajaib. Sudah banyak kisah-kisah, Di masa-masa saat ini. Bagaimana, Hal yang sebenarnya, Bagi orang luar, Itu gak mungkin. Ya, Secara ekonomi, Enggak mungkin. Karena semuanya terkena dampak, Mungkin, Pemotongan, Pendapatan. Lalu, Bahkan juga sampai dirumahkan, Tidak bisa, Melanjutkan kerja lagi. Tapi, Banyak sekali, Jemaat-jemaat, Yang justru, Mendapatkan, Hasil yang lebih, Berkat dari sana sini, Atau dicukupkan oleh Tuhan, Yang sebenarnya, Secara kerjaan, Itu sudah berkurang jauh, Maka harusnya penghasilan juga berkurang. Tetapi Tuhan, Tambahkan. Tuhan cukupkan hal tersebut. Nah, Artinya Bapak Ibu, Kita akan semakin lagi, Merasakan kasih Tuhan. Jadi justru, Di masa-masa seperti saat inilah, Kita akan lebih lagi, Merasakan kasih Tuhan itu. Dan kita bisa menceritakan, Menyaksikan hal tersebut, Dengan sebuah keyakinan, Sebuah kebanggaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita anak, Kita bukan lagi hamba, Kita adalah ahli waris. Maka, Di dalam kehidupan sehari-hari ini, Tentu, Pemeliharaan Tuhan, Akan begitu nyata, Di dalam kehidupan saya, Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ini yang harus kita amini. Ini yang harus kita pegang teguh, Sehingga pada saat, Menghadapi kesusahan, Sesulit apapun. Sakit penyakit, Sesakit apapun. Dan di masa ini, Juga banyak ya, Saudara-saudari kita, Yang akhirnya bersaksi, Bersaksi, Walaupun dia kesakitan. Tetapi dia justru, Merasakan banyak sekali, Berkat Tuhan, Di dalam hidupnya, Dan ia bagikan, Kepada orang-orang, Yang juga mengalami sakit penyakit, Atau mengalami kesusahan, Seperti dirinya. Dan, Kenapa? Kita harus menjaga status, Sebagai ahli waris Allah ini. Karena status tersebut, Bisa hilang, Saudara-saudari. Karena status itu, Bisa hilang. Yang pertama tadi, Karena gak sadar, Keasikan, Terlalu nyaman, Di dalam kehidupan dia. Seperti ilustrasi tadi, Ah udah nyaman, Seperti, Sebagai seorang rakyat biasa, Rakyat jelata, Mau lakukan apa aja, Bebas. Tapi, Tapi kalau, Sebagai anak raja, Banyak aturan-aturan, Dan sebagainya. Tetapi, Kalau tidak sadar, Ia bisa, Pergi, Untuk selamanya. Meninggalkan sang bapak, Untuk selamanya. Meninggalkan, Atau menjauhi, Kerajaan, Sang bapak, Semakin jauh, Dan semakin, Tidak terjangkau lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, Karena mati, Atau binasa, Di dalam dosa. Karena yang sudah mengerti, Kebenaran, Yang sudah menerima kebenaran, Jika kita masih, Dengan sengaja, Melakukan dosa, Apalagi dosa, Mendatangkan maut. Maka, Alkitab mengatakan, Di dalam Ibrani, Masalah 6, Tidak ada lagi, Korban penebusannya. Apa kita harus, Menjaga diri kita, Sebaik-baiknya. Kita saling mengingatkan, Satu sama lain. Supaya, Menjauhkan diri, Dari hal-hal tersebut. Jika ada orang, Bertanya kepada kita, Tentu karena, Ada ketidakmengertian, Dan kita bantu, Bantu orang tersebut. Kita bantu, Supaya mereka paham, Kita bimbing, Supaya, Mereka bisa, Memahami betul, Kebenaran Allah. Apa yang diinginkan, Oleh Allah. Dan bagaimana? Dan yang berikutnya adalah, Karena tidak melakukan, Kehendak Bapak. Status tersebut, Bisa hilang. Jadi, Di dalam Matius pasal 7, Banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Dan juga melakukan, Segala sesuatu, Bernubuat, Melakukan ini dan itu, Untuk Tuhan. Demi nama Tuhan. Tetapi, Di akhir nanti, Tuhan katakan apa? Enyahlah engkau, Hai pembuat kejahatan. Loh, Padahal mereka tidak berbuat kejahatan. Kenapa dibilang, Membuat kejahatan? Ini yang patut kita renungkan. Kan mereka, Melakukan segala sesuatu, Demi nama Tuhan. Bernubuat, Menyembuhan orang sakit, Melakukan mujizat, Demi nama Tuhan. Kenapa dibilang, Berbuat kejahatan? Kenapa, Tuhan tidak mengenali mereka? Sayang sekali Bapak Ibu. Artinya, Pelayanan mereka sia-sia. Jangan-jangan pelayanan kita juga, Bisa sia-sia. Ketika, Apa? Ketika kita tidak, Melakukan kehendak Bapak. Kita hanya melakukan, Kehendak diri kita sendiri. Kemauan kita, Kesenangan kita, Kita lakukan. Padahal, Apakah itu betul, Keinginan Allah, Kehendak Allah? Jangan-jangan, Bukan. Ya, Hanya karena perasaan kita, Kita lakukan itu, Lalu, Tidak di dalam Tuhan. Tidak di dalam kebenaran Tuhan. Ya, Maka, Hal ini, Mari kita perhatikan betul-betul. Kita periksa, Kita uji terus, Apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sampai saat ini. Ya, Berikutnya, Yang terakhir, Bagaimana menjaga status, Ahli waris kerajaan Allah ini? Bagaimana, Kita menjaga, Status, Ahli waris kerajaan Allah ini? Yang pertama, Bapak Ibu, Jangan pernah, Kita tinggalkan, Sang Bapak. Ya, Jangan pernah kita tinggalkan, Sang Bapak Surgawi. Allah sejati, Tuhan Yesus Kristus. Karena, Ketika kita tinggalkan, Atau kita berbalik lagi, Seperti, Galatia 4, Ayat 8-9, Kita berbalik lagi, Kepada roh-roh dunia. Kepada roh-roh yang menyesatkan. Kepada, Kekuatan-kekuatan yang sebenarnya, Semu, Tidak, Sebenarnya tidak ada. Ya, Hanya buatan tangan manusia saja. Tapi ketika kita, Berpaling kepada, Hal-hal tersebut. Mencari alah-alah yang asing. Nah, Disinilah, Tuhan akan sangat murka. Tuhan akan sangat murka, Dan, Dia bisa, Tidak lagi, Memberikan, Kesempatan bagi kita. Ya, Karena kita sudah menerima, Segala sesuatunya. Kebenaran-kebenaran Tuhan sudah diberikan, Dinyatakan. Ya, Ini tidak semua orang mendapatkan, Bapak Ibu. Jadi, Kita harus sangat-sangat menghargai hal ini. Jadi, Kalau sudah di dalam kebenaran, Kalau kita berbalik lagi kepada alah asing, Bagi Tuhan, Itu adalah suatu kemurtatan. Ya, Kemurtatan. Ini bahaya sekali. Jadi, Di dalam berbagai segi kehidupan, Di dalam pernikahan, Ya, Pada saat kita pernikahan, Maka kita berhati-hati sekali. Jangan sampai ada unsur, Kita berpaling lagi dari alah, Ya, Dan melakukan satu prosesi-prosesi, Atau ritual-ritual yang sebenarnya itu adalah penyembahan kepada berhala. Lalu di dalam kematian juga demikian. Atau pada saat kita mencari kesembuhan, Mencari pemulihan atas kehidupan kita. Jangan lagi kembali ke roh-roh dunia tersebut. Ya, Tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 17, Tuhan ingin kita menderita bersama-sama dengan dia. Ya, Itu syaratnya. Itu yang memang Tuhan inginkan. Menderita bersama-sama dengan dia. Artinya ketika kita mengalami penderitaan itu, Bukan Tuhan tidak merasakan Bapak Ibu. Tuhan merasakan hal itu. Karena Tuhan pernah turun ke dalam dunia, Menjadi mengambil rupa, Kedudukan sebagai manusia biasa, Dan dia mengalami penderitaan, Kesusahan, Kelemahan, Sama seperti kita. Dan dia bisa melewati itu semua. Dan Tuhan ingin kita menderita bersama-sama dengan dia. Jadi, Bagaimana menderita bersama-sama dengan dia? Kita tidak dibiarkan sendiri kok. Tadi, Yang sudah diberikan menjadi penghibur, Menjadi penolong bagi kita. Jadi, Jangan kita kompromi begitu saja. Kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Jangan seperti si bungsu, Yang karena keinginan-keinginan dunia, Karena ingin menikmati dunia, Lalu kemudian dia ambil segala sesuatunya, Dan dia tinggalkan sang bapak. Akhirnya berfoya-foya dan sebagainya, Setelah hartanya habis, Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Orang-orang teman-teman dunia, Tidak ada yang lagi yang mau bergaul dengan dia. Dan, Untungnya dalam kisah ini, Dia teringat kembali, Tersadar kembali, Dan mau kembali. Tetapi kita di dalam Tuhan, Sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita menjauhi hal tersebut. Kita mempertahankan iman kita. Lebih baik kita jadi penjaga, Bagi sesama kita. Jika ada orang, Jika ada anak-anak bungsu, Yang lainnya, Yang akhirnya, Mulai tersadar kembali, Nah kita rangkul. Kita menjadi, Sang bapak atau sang kakak rohani, Yang mengayomi dia, Merangkul dia kembali, Untuk bisa pulang. Dan kembali lagi, Di posisinya, Di statusnya, Sebagai, Anak Allah. Kalau gereja, Kalau setiap daripada jemaat, Bisa melakukan hal ini. Maka, Indah sekali. Dan saya percaya, Bangku-bangku, Kosong, Yang mungkin, Sebelum masa pandemi, Atau orang-orang yang kita sudah tahu, Sudah meninggalkan Tuhan, Itu bisa kembali lagi. Beribadah bersama-sama dengan kita. Mau, Baik itu saat tatap muka, Ataupun dalam saat online. Dan kemudian juga, Periksa terus, Periksa secara berkala, Hubungan kita dengan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, Harusnya, Sifat-sifat kita, Karakter kita, Mencerminkan, Kita adalah anak raja. Kalau kita anak raja, Oh harusnya, Sifat, karakter, Segala sesuatu, Yang dilakukan, Itu serupa, Gambaran Kristus, Yang sempurna. Dan inilah yang mau kita kejar. Kalau belum, Mencapai itu, Tidak apa-apa. Kita terus, Berproses. Kita terus, Menyempurnakan diri kita. Menyempurnakan iman kerohanian kita. Karena, Seperti pepatah mengatakan, Buah jatuh, Tidak jatuh. Tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh, Tidak jauh dari pohonnya. Setidaknya, Kalaupun kita tidak sesempurna Kristus, Setidaknya, Ya kita mengarah kepada, Sifat dan karakter-karakter, Yang seperti Kristus. Pertumbuhan, Kedewasaan penuh, Di dalam Kristus. Ini yang mau kita kejar. Jadi, Apapun, Masa-masa yang kita hadapi, Sekarang ini, Tidak menjadi alasan, Untuk kita, Tidak bertumbuh, Secara rohani. Dan, Sifat-sifat, Bapak kita, Tentu harusnya, Ada di dalam diri kita. Ya, Kalau tidak demikian, Harusnya, Jadi tanda tanya bagi kita. Kita anak siapa? Anak Allah, Atau, Anak siapa? Ya kan? Kalau, Ini tidak ada di dalam diri kita, Kita harus bertanya. Dan kita harus segera, Untuk, Tersadar, Dan memperbaiki diri kita. Dan, Kemudian juga, Jangan juga tinggalkan, Kebenaran, Alkitab. Karena kebenaran Alkitab, Ini adalah, Perkataan-perkataan, Daripada sang Bapak. Perkataan, Pengajaran, Nasihat, Daripada sang Bapak. Yaitu, Injil, Keselamatan. Injil, Yang perkataan, Kabar suka cita, Yang membawa pada, Keselamatan diri kita, Keluarga kita, Dan, Semua orang, Yang, Mau, Menerima hal tersebut. Hari ini, Oke, Kita tidak meninggalkan, Kebenaran. Kita masih ada, Di dalam, Kebenaran. Namun, Pertanyaannya, Apakah, Kita, Memanfaatkan, Waktu, Sebaik-baiknya, Untuk, Kita membaca, Merenungkan, Firman Tuhan tersebut. Bukan hanya, Sekedar tidak, Meninggalkannya. Kenapa kita harus baca, Kenapa kita harus terus, Ambil waktu, Untuk, Merenungkan, Firman Tuhan. Ya, Karena, Saya meminjam, Misalnya, Saya meminjam, Satu, Tokoh, Tokoh dunia, Memang, Dia katakan, Setiap hari, Saya harus baca Alkitab. Karena, Hidup ini, Seperti, Ujian dadakan, Dari, Sang guru. Ya, Menarik juga ini ya. Betul juga. Kita tidak tahu nih, Namanya juga, Ujian dadakan. Ujian tiba-tiba, Kapan saja, Waktunya, Itu bisa datang. Bisa tiba-tiba, Tuhan kasih kita, Ujian dadakan. Ujian iman. Tidak ada yang tahu. Nah, Ketika hal tersebut datang, Ujian tersebut datang, Kita bisa, Menyelesaikan itu. Dengan apa? Dengan pengetahuan, Firman Tuhan, Yang sudah ada, Di dalam hati kita. Diri kita, Bukan lagi, Orang biasa, Tetapi juga adalah, Firman, Yang hidup. Kitab, Yang terbuka. Jadi, Saat menghadapi, Masalah apapun. Oh, Jawabannya ada, Di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita, Sudah ada, Benih firman Tuhan, Yang setiap hari, Kita konsumsi. Setiap hari, Kita masukkan. Dan, Hal itu juga, Membuat kita, Sebenarnya, Secara, Sikap karakter, Yang jelek-jelek, Yang buruk, Itu jadi, Gak punya tempat, Di dalam hati kita. Semakin hari, Semakin dewasa. Kalau dulu, Kita adalah orang yang sensitif sekali. Tetapi karena pembacaan firman Tuhan, Terus menerus, Oh, Kita merenungkannya. Iya ya, Selama ini, Kok saya begitu ya? Ini gak bagus. Ini salah. Ini tidak berkenan di hati Tuhan. Mulai, Kita berubah, Dari hal kecil kita berubah. Ternyata, Tidak. Kita sangka-sangka, Kita sudah dewasa, Secara rohani. Tetapi, Bayangkan, Kalau kita gak pernah baca, Dan merenungkan firman Tuhan itu. Apa yang mau diubah? Ya, Bagaimana Tuhan mengubah kita? Bagaimana firman tersebut, Bermanfaat bagi diri kita? Sayang. Ya, Jadi, Mari kita perhatikan hal ini, Bapak Ibu, Apalagi, Hari-hari ini, Waktu-waktu ini, Semakin banyak, Penyesatan-penyesatan, Semakin banyak, Ajaran-ajaran palsu, Ajaran yang, Sebenarnya, Tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya, Hari ini banyak, Paham-paham yang mengajarkan, Oh, Diri kita sendiri ini adalah Tuhan. Jangan ngomong Tuhan yang di atas deh, Kita gak sanggup. Tuhan ini ada di era modern ini, Yaitu diri kita sendiri, Dan sebagainya. Atau alam semesta ini, Ya, Yang penting kita bersahabat dengan alam semesta, Alam semesta akan membantu kita, Dan, Udah, Gak perlu Tuhan lagi, Ya, Karena diri kita bisa menyelesaikannya, Alam akan membantu kita, Tuhan gak perlu, Buat apa lagi, Ya, Atau dibungkus dengan, Sangat manis, Oh Tuhan ya bekerja lewat alam, Tuhan bekerja lewat diri kita, Udah, Ya, Jadi ajarannya berdasarkan, Hal tersebut yang utamanya, Dan masih banyak lagi, Hal-hal yang sebenarnya, Kalau kita, Tidak lengkapi, Diri kita dengan firman Tuhan, Kita iya-iya aja, Bagus ya, Pengajaran ini, Ternyata perlahan tapi pasti, Menyeret kita, Keluar, Sampai akhirnya di satu titik, Kita tidak lagi membutuhkan Tuhan, Kita tidak lagi peduli dengan Tuhan, Karena semua, Bisa kita selesaikan sendiri, Ya, Bukankah itu sangat-sangat bahaya Bapak Ibu, Jadi, Perlahan tapi pasti, Menyeret kita, Keluar dari jalur, Kebenaran firman Tuhan, Hati-hati sekali, Jadi, Mari, Terutama orang tua, Guru agama, Kita punya tugas, Besar, Ya, Para hamba Tuhan, Punya tugas, Sangat berat, Untuk mengingatkan, Terutama orang tua, Orang tua di rumah, Banyak hari ini, Mungkin, Kita sudah, Senin sampai, Jumat, Belajar di rumah, Masa Sabtu, Harus juga, Ibadah, Harus lagi online, Zoom, Atau Youtube, Atau apa, Udah lah, Kasian anak-anak kita, Nah ini, Bahaya sekali Bapak Ibu, Ya, Kalau kita, Menyepelekan, Hal rohani, Dibandingkan, Dengan hal, Ya, Hanya, Keletihan semata-mata, Hati-hati sekali, Ya, Tidak lama, Kita akan melihat, Bagaimana anak kita bertumbuh, Tetapi di luar, Atau keluar jalur, Ya, Bukan lagi di dalam kebenaran Tuhan, Karena dari kecil, Tidak kita biasakan, Kita tidak tegas, Di dalam, Mendidik mereka, Mengutamakan iman, Kalau gak salah, Beberapa waktu ini, Saya lihat ada, Kesaksian ya, Dari seorang saudari, Bagus sekali, Dia bersaksi, Bagaimana dari kecil, Anak, Dari kecil, Orang tuanya itu, Memaksa dia, Memang pada waktu kecil, Dia tidak bisa terima, Aduh kenapa sih kok, Mama atau papa, Maksa banget, Ya, Giliran harus ke gereja, Wah, Maksanya bukan main, Marahnya bukan main, Awalnya gak bisa terima, Tetapi sampai, Ia bertumbuh, Dewasa, Ia bisa berpikir, Dengan jernih, Ia bisa merenungkan, Apalagi ketika, Ia sudah menjadi orang tua, Dia akan tahu, Ya, Dia akan sangat, Sangat berterima kasih, Sangat, Sangat bersyukur, Dengan, Keputusan orang tua, Yang tegas, Soal rohani, Tidak kompromi, Dengan keletihan, Keletihan anak, Dan sebagainya, Ya, Ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu, Supaya mereka, Mereka tidak meninggalkan, Kebenaran, Alkitab, Kebenaran, Firman Tuhan, Injil, Keselamatan, Dan kemudian juga, Yang kedua adalah, Jangan tinggalkan, Kalau tadi, Sang Bapak, Surgawi, Yang kedua adalah, Jangan tinggalkan, Ibu rohani kita, Siapa sih, Ibu rohani kita, Seringkali, Di dalam kekristenan, Ibu rohani ini, Dikaitkan dengan, Komunitas orang percaya, Atau yang disebut, Dengan gereja, Gereja Tuhan, Komunitas yang bisa, Saling membangun, Di dalamnya, Ibu rohani, Yang akan mendidik kita, Di dalam kebenaran tersebut, Menjelaskan kita, Memberikan kita, Pemahaman, Kepemahaman, Yang benar, Sesuai dengan firman, Tuhan, Dan, Gereja juga, Tempat kita, Belajar, Untuk mempraktekkan, Apa yang kita baca, Di dalam, Alkitab ini, Kita tahu teori, Tapi prakteknya, Dimana, Bisa kita mulai, Di rumah, Bisa kita mulai juga, Di dalam, Gereja, Dan, Di dalam, Satu Thessalonica, Pasal 5, Ayat yang ke-11, Satu Thessalonica, Pasal 5, Ayat yang ke-11, Karena itu, Nasihatilah, Seorang akan yang lain, Dan saling membangunlah kamu, Seperti yang memang, Kamu lakukan, Ya, Nasihati, Seorang akan yang lain, Saling membangun, Di dalam Tuhan, Jadi ini, Bisa kita lakukan, Kalau kita punya, Komunitas, Rohani, Kalau kita tidak, Di dalam, Komunitas, Rohani tersebut, Bagaimana kita bisa, Saling memperhatikan, Atau bagaimana, Ketika kita lemah, Ada yang memperhatikan kita, Gak bisa, Sudah-sudari, Jadi betapa pentingnya, Kita tidak, Meninggalkan, Ibu rohani, Walaupun kita mungkin, Ketika kita sudah mulai aktif, Kita menemukan, Ada kelemahan, Kelemahan, Ada kekurangan, Kekurangan, Di sana sini, Tetapi, Itu adalah, Sebuah proses, Ya, Kita mengejar, Kesempurnaan, Jadi, Mari kita terlibat, Di dalamnya, Untuk menjadi, Apa, Orang yang memperbaiki, Keadaan, Bukan hanya mengeluh, Bukan hanya bersungut-sungut, Bukan hanya menyalah-nyalakan, Bukan hanya tunjuk-tunjuk, Aduh, Tidak benar, Aduh salah, Dan sebagainya, Tapi kita tidak melakukan, Apa-apa, Jangan begitu, Ya, Firman Tuhan katakan, Nasehati, Seorang akan yang lain, Saling membangun, Bukan kita doang, Yang mau dibangun, Tapi kita tidak membangun orang, Bukan kita saja, Yang tidak, Yang memperhatikan, Orang, Ya, Atau, Meminta diperhatikan, Bukan begitu, Tetapi, Saling, Sama-sama, Saling membangun, Di dalam Tuhan, Dan, Lagi pula, Ketika kita ada di dalam komunitas, Kita bersama-sama, Kita bersatu hati, Memohonkan sesuatu, Maka saya percaya, Ada kekuatan yang jauh, Lebih besar, Ya, Dua-tiga orang berkumpul, Minta apa saja, Apalagi soal iman, Apalagi soal keselamatan, Ya, Tentu, Sang Bapak Surgawi, Akan, Memberikan yang terbaik, Untuk kita, Terakhir, Adalah, Bagaimana kita menjaga status, Sebagai, Ahli waris Allah, Atau ahli waris kerajaan Allah, Yang terakhir adalah, Kita belajar untuk menerima diri apa adanya, Dan juga menerima orang lain apa adanya, Jadi menerima diri kita, Menerima orang lain apa adanya, Apa adanya, Bukan berarti kita tidak, Melakukan apa-apa lagi untuk perbaikan, Bukan, Ya, Nah, Namun, Kita tahu, Sebagai seorang manusia, Kita punya, Baik itu kelemahan, Maupun kelebihan-kelebihan, Nah, Pada saat kita berhadapan dengan kelebihan-kelebihan diri kita, Atau diri orang lain, Jangan, Sombong, Jangan kita meninggikan, Jangan kita merasa, Wah, Udah yang paling bagus, Paling hebat, Lalu ketika kita, Mempunyai kelemahan, Atau menyadari kelemahan, Diri kita, Jangan juga kita jadi minder, Jangan juga jadi, Membanding-bandingkan dengan orang lain, Akhirnya membuat kita terpuruk, Atau membuat orang lain, Jadi terpuruk, Jangan lakukan itu, Dan, Mari kita belajar, Untuk tahu, Apa kelemahan kita, Lalu kita, Berdamai, Ya, Dengan diri kita, Kalau kita sudah berusaha, Sebaik mungkin, Dan segenap hati kita, Ternyata, Masih juga ada kekurangan itu, Yaudah, Berdamailah, Dengan diri kita, Ya, Kenapa saya katakan, Seperti ini, Banyak, Khususnya anak-anak muda, Atau, Orang-orang, Yang di masa-masa, Tidak stabil, Ya, Dengan keadaan-keadaan yang, Apa, Menimpa dirinya, Lalu kemudian, Tidak bisa berdamai, Dengan dirinya, Ya, Atau, Tidak bisa menerima, Orang lain, Jadi, Hidupnya semakin lama, Jadinya semakin kacau, Melakukan, Akhirnya, Sampai melakukan, Hal-hal yang, Yang tidak tepat, Ya, Di dalam Tuhan, Nah, Ini yang mau kita, Hindari, Jadi, Belajar, Untuk menerima, Diri kita, Tahu, Kelemahan kita apa, Kelebihan kita apa, Lalu kemudian, Kita, Siasati, Ya, Kita, Lakukan yang terbaik, Jadi, Jangan, Jika kita belum menerima, Kelemahan, Diri kita, Dengan sewajarnya, Ya, Maka, Kita akan sulit, Menerima kekurangan, Orang lain, Juga dengan, Sewajarnya, Sebaliknya, Juga, Demikian, Ya, Dan, Terimalah, Kekuatan, Atau kelebihan-kelebihan, Orang lain, Jangan kita iri hati, Iri hati, Membusukkan tulang, Iri hati, Membuat kita, Akhirnya, Terpikir hal-hal yang, Wah, Mau melakukan, Dosa, Ya, Melakukan satu tindakan-tindakan, Yang menyakiti orang lain, Dan, Akhirnya, Membuat kita, Jatuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Ya, Jadi, Semua ini, Ada kaitannya, Bagaimana kita bisa tetap, Menjaga, Karunia, Atau, Menjaga status, Ya, Sebagai, Anak Allah, Sebagai ahli waris, Kerajaan Allah, Kiranya Tuhan Yesus, Memberkati, Kita semua, Dan, Memberikan, Hikmat, Kebijaksanaan, Kepada kita, Untuk kita bisa, Tetap, Mempertahankan, Iman kita, Di saat-saat sukar, Mari kita nantikan, Pertolongan Tuhan, Tetap, Tetaplah berdoa, Dan, Bersandar, Kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Memberkati, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Terima kasih,